Hai semua, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel Amafan Cooking Di video kali ini saya mau berbagi resep kue kering lagi Nah ini aku buat kue kering kacang jadul ya teman-teman Ini salah satu kue favorit saya dan ini wajib ada ketika lebaran ya Ini rasanya enak banget kerenyak-kerenyak, slumer dan ini renyah pecah di mulut, enak banget Cara membuatnya juga sangat mudah bahan-bahannya ekonomis tapi ini bisa jadi kue yang enak hasilnya pun sangat melimpah cocok banget ya, dijadikan isian toples lebaran dan aku sarankan kalau kalian mau ngasih kue ke ibu mertua atau ke orang tua kalian boleh banget nih ditambah sama kue ini karena ini emang rasanya meskipun kuenya jadul tapi enak dan ini tuh gak ngebosenin Oke, kalau kalian penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya simak terus video ini sampai selesai Disini saya siapkan kacang tanah sebanyak 125 gram Kemudian ini mau saya oven agar kacangnya kering ya teman-teman Kalian juga boleh menyangrainya dengan wajan ya teman-teman opsional aja digoreng pun juga boleh ya Nah ini aku oven aja kurang lebih selama 15 menit suhunya 150 derajat Kalau udah dirasa setengah mateng ini boleh kita aduk-aduk agar matangnya lebih merata Oh iya sebelum mengoven kalian pastikan ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman Nah ini kita lanjut oven lagi sampai kacangnya kering ya Nah ini setelah 15 menit kacangnya sudah berwarna kuning kemasan seperti ini dan ini udah terasa kering ya ketika saya aduk ini bisa kita angkat ya teman-teman Nah selanjutnya kita siapkan blender lalu kita masukkan kacangnya Kemudian ini kita blender sampai kacangnya halus Nah ini saya sampai seperti ini aja masih ada sedikit tekstur dari kacangnya Kemudian siapkan wadah masukkan 250 gram tepung terigu protein rendah lalu tambahkan kacang yang sudah kita blender tadi masukkan 125 gram gula halus gulanya udah disaring terlebih dahulu ya teman-teman lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sachet kecil vanili bubuk kemudian ini kita aduk dulu sampai tercampur rata Nah ini udah rata ya teman-teman selanjutnya kita tambahkan minyak goreng sebanyak 150 ml ini kita masukkan bertahap ya agar nanti adonannya tidak kelembekan jadi dalam menambahkan minyak ini tergantung dengan kelembapan kacang dan juga tepung kalian disesuaikan bisa kurang dan bisa lebih ya kalian masukkannya bertahap aja nah ini karena masih kering saya tambahkan lagi sisanya total minyak yang saya pakai 150 ml ya teman-teman nah ini mau saya lanjut aduk menggunakan tangan agar lebih mudah dan lebih cepat tercampur untuk tekstur adonannya sendiri dia nggak sampai kalis yang lengket gitu nggak ya teman-teman jadi cukup nanti bisa dibentuk aja nah disini ya agar kue kacangnya itu semakin wangi saya mau tambahkan dengan 30 gram butter untuk butter ini opsional bisa di skip ini hanya untuk penambah rasa lebih mantep aja lebih wangi dan lebih lembut ya kalau kalian nggak mau nambahkan cuma pakai minyak aja juga bisa ya teman-teman nah untuk tekstur adonannya seperti ini udah cukup ya teman-teman ini ketika kita ambil dan kita kepal itu sudah bisa terbentuk nah seperti ini ini udah cukup selanjutnya siapkan plastik bersih lalu kita letakkan adonan secukupnya di atas plastik dan ini kita pipihkan adonannya menggunakan rolling pin atau bisa juga menggunakan gelas atau botol kaca ya untuk ketebalannya ini kurang lebih sekitar 0,7 sampai 0,8 karena nanti sewaktu di oven juga kuenya masih akan mengembang jadi masih akan lebih tebal ya hasilnya setelah rata seperti ini tinggal kita cetak nah untuk mencetaknya saya pakai cetakan berbentuk bunga seperti ini ini opsional sesuai dengan keinginan teman-teman mau dibentuk bentuk apa ya nah lakukan sampai selesai kemudian tinggal kita letakkan adonan yang sudah kita cetak ke dalam loyang loyangnya gak perlu diolesi apa-apa ya teman-teman nah ini sudah selesai semuanya selanjutnya saya akan buat olesan kuning telurnya disini saya siapkan 1 butir kuning telur dan saya tambahkan sekitar setengah sendok teh minyak goreng lalu ini kita aduk sampai tercampur rata karena ini aku pakai telur biasa gak pakai yang omega jadi warnanya kurang cerah ya teman-teman saya tambahkan lagi pewarna kuning secukupnya ini opsional kalau kalian gak punya pewarna gak perlu ditambahkan ya hanya untuk mempercantik aja warnanya nah selanjutnya tinggal kita oleskan kuning telurnya di atas permukaan kuenya seperti ini untuk mengoleskannya ini cukup sekali aja ya teman-teman lakukan sampai selesai setelah selesai di bagian atasnya saya mau beri topping biji wijen nah ini udah selesai selanjutnya ini saya oven dulu untuk ovennya ini sudah saya panaskan kurang lebih 10 menit dan ini kuenya di oven menggunakan suhu 150 derajat api atas bawah kurang lebih selama 35 menit ya sampai 40 menit ini disesuaikan aja dengan oven kalian ya nah ini saya tadi pindahkan ke rak yang bawah ya karena di bagian atasnya sudah cukup matang dan ini setelah 30 menit sudah matang kita angkat dan ini dia teman-teman hasilnya kue kacangnya dari 250 gram tepung terigu jadinya 3 loyang penuh kurang lebih ini isinya 90 pisis kue kering kacang ya teman-teman sekarang saya mau tunjukkan dari dekat kuenya nah seperti ini teman-teman bentuknya saya pakai bentuk bunga jadi kelihatan lebih cantik ya bagian bawahnya tingkat kematangnya pas berwarna sedikit kecoklatan dan ini biji wijannya juga menempel untuk ketebalannya ini kurang lebih sekitar 0,8 sampai 1 cm ya ketika saya belah kelihatan ya teman-teman ini kuenya benar-benar renyah dan pecah banget nah lumer banget ya ini saya remas langsung dia ancur mantep banget teman-teman ini recommended banget buat kalian bikin di rumah untuk melengkapi toples kalian cocok ya kalau mau dijadikan ide jualan juga karena bahannya sangat ekonomis dan hasilnya melimpah nah sekarang kita susun aja di toples untuk satu resep ini menghasilkan hampir 2 toples ukuran 500 gram kalau kalian susun di toples yang ukuran 250 gram ini jadi sekitar 3 toples ya teman-teman nah ini dia hasilnya jadinya 2 toples ukuran 500 gram tapi ini yang satunya kurang penuh ya teman-teman gimana sangat mudah ya teman-teman untuk membuat kue ini selamat mencoba semoga video ini bermanfaat terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video-video saya berikutnya assalamualaikum selamat menikmati